Oke selamat pagi, siang, sore, dan malam Nah video ini saya buat karena baru-baru ini ada penjual dan pembeli ikan yang dirugikan oleh oknum kurir nakal Jadi paketnya itu dibobol atau disabotase diganti isi lain Jadi disitu keterangannya penjual dan pembeli jadi korban Atas intinya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Jadi kasusnya seperti ini Jadi di video itu bisa kita lihat bahwa kardusnya itu sudah di jebol Jadi bisa dilihat disitu jadi ada semacam irisan yang mungkin dipotong pakai atau dibelah pakai cutter ya Jadi di bagian sikunya itu Di salah satu sikunya itu Nah mungkin si oknum nakal itu tahu kalau itu ikan mahal ya Karena di Shopee itu Untuk barang itu ada keterangannya di bawah sendiri itu di label di bagian bawah itu Nah jadi untuk oknum nakal itu sangat mudah mengetahui Barang apa yang dibawa karena ada namanya disitu Nah ini cobekannya yang dirusak itu Ini yang asli seperti ini Jadi tidak terpisah ya Hanya terlipat tapi tidak terpisah Nah ini yang terpisah terpotong ini diakali sama si oknum nakalnya itu dengan di lakban putih bening Jadi tidak kelihatan secara sekilas dan kemudian dikasih tambahan selotif merah itu Selotif label fragile itu Yang mudah sekali dibeli di toko peralatan alat tulis itu biasanya ada Jadi secara sekilas ini bisa mengelabui si pembeli tersebut Kalau sudah kayak gini itu biasanya menjadi masalah ya Jadi si pembeli dan penjual itu bisa saling berantem Nah saya akan bagikan tips bagaimana agar paketnya itu tidak mudah dibobol oleh oknum yang nakal Nah jadi ini saya bungkus dulu ikannya Jadi ikan canah yang ukuran besar Jadi untuk yang harganya mahal itu saya bikin video ya Sebagai bukti nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan Nah jadi ikannya seperti ini dibungkus oleh plastik yang tebal itu Kemudian 50% air 50% oksigen Jadi itu ikannya Nah sebaiknya pakai kardus yang tebal Karena ini kardusnya tebal jadi saya tidak bungkus Atau saya lapis dua kali Tapi kalau kardusnya tipis itu biasanya saya kasih lapis dua kali Alasannya itu agar tidak kepanasan di jalan Nah saya kasih juga kertas karena biar mengurangi guncangan ya Dan juga nanti tidak terlalu bunyi air Jadi bunyinya nanti tidak terlalu bunyi air kesak-kesak Atau bunyi suara kertas Nah ini saya bungkus plastik Fungsi plastik ini untuk mencegah air bocor ya Kalau bocor tidak menghancurkan atau mengganggu paket yang lain Yang kedua itu susah dibobol oleh oklum nakal ya Karena kalau di cutter kan pasti kelihatan itu robek Pasti langsung ketahuan Dan kalau bisa itu plastiknya yang bermotif Jadi kalau diganti plastik lain itu susah ya Di sini saya pakai plastik bekas Tidak tulisan terima kasih Jadi nanti kalau sudah akan saya foto Kemudian saya kirimkan ke pesan si pembeli Kebetulan ini belinya lewat sopi Jadi saya kirim di pesan di sopi Nah disitu keterangannya sudah sampai ikan sehat semua Jadi itu tipsnya untuk menghindari oklum nakal Jadi sebaiknya dibungkus plastik Jadi kalau itu di cutter Nanti akan ketawan atau plastiknya itu akan robek Dan tentunya si oklum nakal itu pastinya akan berpikir dua kali Jadi itu tipsnya agar paket kita Tidak mudah untuk di jebol Atau diganti isinya Karena nanti pasti akan ketawan Sobekannya dan seterusnya Apalagi kalau ada plastiknya itu bro Motif seperti itu kan Jadi susah nanti dibikin seperti itu lagi Berarti susah Nah sebaiknya juga Anda video atau Anda foto Packingan Anda itu ya Jadi kalau ada komplain dari si pembeli Kita bisa langsung menunjukkan Yang aslinya Oke selamat pagi Siang sore dan malam Sub indo by broth3rmax